Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sobat petani ya teman-teman kali ini saya akan coba sharing jenis-jenis alpukat impor yang anda di rumah dan keadaptif dan adaptif kah dia di DPL rendah di rumah sekitar di bawah 60 DPL yang pertama disini ada apokat jenis khas ini adalah apokat jenis khas kira-kira umur sekitar 4 bulan dari tanam ini sempat digigit ulat kalau bukan ulat ini belalang teman-teman kalau kita lihat daunnya cukup tebal ya teman-teman tebal dan pertumbuhannya sangat baik ini apokat khas cuman batangnya tidak kuat ya untuk menahan beban batangnya sendiri jadi kita pakai penyaga kemudian selanjutnya ini ada apokat jenis sipat sipat ini juga cukup adaptif cuman saya tidak mengerti kenapa daunnya seperti ini padahal pemumpukan sama dan menggunakan daun yang cukup tinggi juga biasanya kalau daun yang seperti ini kan keadaan yang kurang tapi tidak tahu mengapa laksin amatari juga cukup dan disini juga adalah jenis pup teman-teman ini cukup baik daunnya rata-rata pertumbuhannya sama setanamnya barengan juga di penter bag 75 liter cuman dia yang tinggi penter bag yang tinggi 75 liter teman-teman dan ini adalah daun ya daun yang saya fermentasi ada di video saya sebelumnya jadi kompos jadi kompos ini juga musim panas jadi untuk menghindari penguapan juga jadi saya pakai daunnya ini ada jenis sipat dan ini adalah jenis Yamagata padahal sama perlakuan sama cuman saya tidak mengerti kenapa Yamagata lebih kecil daripada yang lainnya pertumbuhannya mungkin dia tidak cocok dengan depel dataran rendah teman-teman disini datarannya di bawah 60 ya di bawah 60 dpl dan dua ini adalah apokat jenis khas juga pertumbuhannya sangat bagus dan ini mulai tumbuh lagi tunas ya teman-teman ini juga khas jadi kesimpulannya dari video saya ini adalah untuk jenis khas teman-teman yang katanya khusus untuk dataran tinggi ternyata di dataran rendah yang di bawah 60 dpl dia mampu adaptif dan dapat menyesuaikan pertumbuhannya ya lihat ini daunnya tebal ya dan hijau dan pertumbuhannya juga bagus gitu juga ini cuman kesimpulannya yang Yamagata ya seperti ini padahal ya sama perlakuan sama mungkin memang Yamagata untuk yang dataran tinggi ya teman-teman ya khusus memang dia tidak mampu dengan keadaan yang morpologinya panas di bawah 60 dpl ini adalah perbedaan daunnya teman-teman bisa teman-teman lihat juga hampir sama ya daunnya khas dengan daun sifat hampir sama cuman dia lebih melebar ya sedangkan khas dia lebih melebar ke depan kalau Yamagata dia lebih melebar daunnya tidak tidak lonjeng ke depannya oke mungkin itu dulu update apokat yang ada di rumah teman-teman sebenarnya banyak pohon apokat saya yang lain cuman yang lain adalah pohon apokat yang lokal nanti akan saya share di video selanjutnya terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!